Hingga 1 Maret, 73 desa di Tanjung Jabung Barat belum menyerahkan anggaran pendapatan belanja desa sebagai syarat pencairan dana desa tahun 2019. Kasih fasilitasi keuangan dan aset desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjung Jabung Barat, Andi Baharudin mengatakan, dari 114 desa yang ada di Tanjung Jabung Barat, baru 42 desa yang menyerahkan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDES sebagai syarat pencairan dana desa tahap 1 dan 72 desa lain yang belum menyerahkan APBDES. Menurut Andi, lambatnya penyerahan APBDES tahun 2019 karena penyerahan APBDES menggunakan aplikasi Siskodes dan banyak desa yang masih bingung menggunakan aplikasi tersebut. Kendati tidak ada sanksi apabila belum menyerahkan APBDES, akan tetapi berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, APBDES lambat-lambatnya harus diserahkan pada pertengahan bulan Maret. Sehingga akhir Mei mendatang, semua desa telah menerima dana desa. Pencairan dana desa tahap pertama desa menerima 20% dari total dana desa yang diperuntukkan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan operasional kantor, insentif RT dan RW. Sedangkan untuk dana pembangunan infrastruktur menunggu pencairan tahap 2 dan 3. Kecaman, agar menyampaikan informasi kepada seluruh KADES di wilayahnya, menyampaikan perdas APBDES untuk tahun anggaran 2019. Dan sampai saat ini, surat kita yang kedua, kita layang kecamat, telah terkumpul sekitar 42 desa. Desa, menyampaikan perdas APBDES ke kabupaten. Sampaikan sampai di sini, kita lihat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka kita kembalikan lagi. Dan harapan kami, Senin besok ini terakhir, kami sudah melaporkan ke BPKAD. Melaporkan BPKAD untuk segera merealisasikan penyaluran dana ADD maupun dana desa. Terima kasih telah menonton!